Saya dua kali ditangkap oleh polisi Walaupun melalui pra-peradilan Penangkapan ternyata tidak sah menurut hukum Seorang mayor jenderal Kalau saya salah Jangan ken kok cuman ditangkap polisi Mati juga cuman sekali Halo dulur-dulur pecinta militer Kali ini kita akan membahas sosok purnawirawan jenderal TNI Yang mengaku bahwa dirinya pernah ditangkap sebanyak dua kali Oleh sejumlah oknum anggota polisi Ya, purnawirawan jenderal tersebut Yaitu mantan Aster KSAD Yakni Maijen TNI Saurib Kadi Kasus penangkapan terhadap Maijen TNI Saurib Kadi ini Diawali dengan adanya kasus sengketa kepengurusan rumah susun Di Geraha Cempakamas, Jakarta Pusat Perlu kalian ketahui lur Rumah susun Geraha Cempakamas ini Merupakan salah satu program Pemrof DKI Jakarta Diketahui rumah susun tersebut awalnya dikelola oleh P3SRS Yaitu sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh warga rusun Geraha Cempakamas Untuk mengatur dan mengelola rumah susun tersebut Sengketa kepengurusan ini terjadi sejak adanya kehadiran PT Duta Pertiwi TBK Yang secara sepihak tiba-tiba mengambil alih kepengurusan atas rusun tersebut Padahal sebelumnya warga rusun Geraha Cempakamas Telah membentuk organisasi nirlaba P3SRS Yang disahkan secara hukum berhak atas untuk mengatur dan mengelola rusun tersebut Dari sinilah kemudian Maijen TNI Saurib Kadi menduga Bahwa ada keterlibatan oknum petinggi Polri Dalam kasus pengambil alihan kepengurusan atas rusun ini Kasus ini berlarutnya karena Bapak ada lucu-lucuan Dan ada yang mustahil Kalau pamen, polisi apalagi patinya Tidak tahu siapa atau pemiliknya tanah ini Tidak ada satu rupiah pun untuk kepentingan pribadi Kami semuanya tahu bahwa ini nirlaba Kami tidak menerima upah apapun Tapi kenyataannya republik seperti itu Bapak Ini adalah bukti bahwa ada Yang namanya, ini Kapolsek Yang namanya Kapital violence Di Geraha Cempaka Mas Seorang Kapolsek Bahkan ada Kapolres tetapi tidak saya tayangkan Karena beliunya sudah jadi jenderal Rasanya tidak pantas Apa tidak tahu Bahwa pemiliknya adalah kami Apa tidak tahu bahwa mereka adalah orang luar Apa tidak membaca undang-undang Dulu sekolah polisi di mana Polisi saja datang Masuk pekerangan orang Harus minta izin Kalau tokarna dinas harus membawa surat perintah Ini dilindungi oleh undang-undang Majen TNI Saurip Kadi menjelaskan Bahwa sejak kepengurusan diambil alih oleh PT Duta Pertiwi TBK Warga Rusun Geraha Cempaka Mas Mulai merasakan ketidakadilan Hal ini dikarenakan PT Duta Pertiwi TBK Tidak memberikan akses listrik dan air Terhadap para warga rusun yang masih melawan kepengurusannya Sedangkan para warga rusun yang tidak melawan Diberikan akses listrik dan air oleh PT Duta Pertiwi TBK Jadi selama belasan tahun Sekitar 17 tahun PT Duta Pertiwi TBK Melakukan bisnis ilegal Melanggar undang-undang rusun Seperti listrik di Marab Dia bukan pedagang listrik Air di Marab Bukan pedagang air Dia itu statusnya pengelola Pengelola itu seperti babunya warga Jadi di suatu kawasan Itu ada yang namanya Cleaning service Satpam Teknisi Tugasnya hanya itu Tidak mempunyai hak lebih dari itu Bahkan lebih parahnya lagi PT Duta Pertiwi TBK Melibatkan Satpam dan Oknum Polisi Untuk menjaga pengaturan akses listrik dan air Agar tidak diakses oleh para warga Yang melawan kepengurusannya Untuk saat ini telah diketahui Sebanyak 200 dari 888 unit rusun Geraha cempa kamas Tidak memiliki akses listrik dan air Dikarenakan tidak diberikan akses listrik dan air Sejak Desember tahun 2022 lalu Akibatnya sebagian penghuni rusun tersebut Harus mengungsi Selain itu MyGen TNI Saurib Kadi juga menjelaskan Bahwa dirinya sempat mendapatkan perlakuan tidak baik Dari Oknum Anggota Polisi MyGen TNI Saurib Kadi mengaku Bahwa dirinya pernah ditangkap paksa Sebanyak 2 kali oleh sejumlah Oknum Anggota Polisi Padahal menurut dia Penangkapan tersebut tidaklah sah secara hukum Tentunya penangkapan secara paksa itu Membuat dirinya kesal Sebagai purnawirawan jenderal TNI MyGen TNI Saurib Kadi merasa dirinya sama sekali Tidak dihargai oleh para Oknum Anggota Polisi Yang pada saat itu menangkapnya Pertanyaannya Bapak Apakah Republik ini yang dibiayai dengan pajak rakyat Menggaji polisi Tahu-tahu dateng masuk ke kami Maaf Bapak Bukan premanya yang ditangkep Tetapi warganya salah satunya saya Saya 2 kali ditangkep oleh polisi Walaupun melalui pra-peradilan Penangkapan ternyata tidak sah menurut hukum Apa artinya pra-peradilan Hati kami sudah luka Bapak Seorang mayor jenderal Kalau saya salah Jangan ken kok cuman ditangkep polisi Mati juga cuman sekali Tidak nyangka Bapak Negara yang saya perjuangkan Dengan nyawa saya seperti ini Nah bagaimana menurut pendapat kalian Terkait dengan sosok My Gen TNI Saurib Kadi ini Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!